Beralih ke informasi lain, sodara metode bayi tabung menjadi salah satu metode yang dipilih sebagian pasangan yang ingin memiliki anak. Di Indonesia, banyak klinik bayi tabung dengan metode mutahir yang bisa menjadi pilihan pasangan. Salah satunya melalui program bayi tabung berteknologi Jepang. Untuk membantu pasangan suami istri yang ingin memiliki momongan, Kato Ojin Fertility Center menawarkan program kehamilan dengan memberikan wild stimulation atau simulasi ringan dengan teknologi dari Jepang. Hal tersebut dikatakan Direktur Utama Kato Ojin Fertility Center, Rina Laurenti, pada press conference terrobosan baru metode mild simulation meningkatkan angka keberhasilan program kehamilan dengan resiko rendah di Jakarta. Menurut Rina, metode yang ditawarkan berbeda dengan yang sudah ada di Indonesia. Hal ini karena mengedepankan metode siklus natural atau stimulasi yang lebih lembut. Rina menjelaskan metode yang disebut dengan Mini In Vitro Fertilization atau bayi tabung, memiliki beberapa keunggulan yaitu tingkat keberhasilan program kehamilan yang lebih tinggi, yaitu 60 hingga 70 persen. Mild Simulation ini metode yang baru di Indonesia dengan lebih aman dan lebih safety untuk para kaum ibu hamil. Untuk kelebihannya, kami lebih aman, terus kemudian lebih safety dan juga kita less injection. Dan minimal obat yang digunakan pun sangat minim, sehingga untuk para kaum ibu hamil mereka akan merasa lebih gentle dan juga lebih safety. Di mana dengan metode multi simulation ini, kita tidak memerlukan obat suntikan hormon yang banyak. Bahkan kita hanya memakai 10 persen dosis dari metode konvensional. Yang kedua, kita juga menerapkan sistem quality control yang sangat tinggi. Tentunya dengan standar kualitas Jepang sesuai dengan kato ladies clinic di Shinjuku Tokyo. Supaya bisa melayani seluruh pasien yang membutuhkan pertolongan untuk mendapatkan kehamilan yang berkualitas. Metode mild stimulation dinilai dapat mengurangi dampak fisik dan emosional dari perawatan pada kehidupan pasangan suami istri. Kato Ojin Fertility Center berada di enam negara, yaitu Jepang, Filipina, Mongolia, China, Amerika Serikat, dan Indonesia yang bertujuan menghasilkan anak yang sehat.